Intro Ya saya sepakat bahwa setiap orang perlu memiliki sebuah impian Ya saya termasuk yang setuju dengan itu ya Nah walaupun kadang-kadang orang kan takut gitu ya Ada juga paham yang mengatakan Kenapa kamu harus punya impian Kenapa harus punya keinginan Nah tapi keduanya sebenarnya memiliki suatu hal yang perlu diperhatikan Suatu hal yang perlu diperbincangkan gitu ya Antara kita memiliki keinginan atau tidak Antara kita membuat suatu impian atau tidak Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana akhirnya kita hidup penuh dengan gairah Penuh dengan semangat, termotivasi begitu ya Nah ada impian yang memang memberi kita motivasi Ada juga impian yang membebani Nah ini perlu kita pelajari Ya saya sedang belajar tentang hal ini Bahwa ketika saya membuat suatu impian Yang datangnya dari orang lain Itu bisa jadi beban untuk saya Saya melihat orang ini berhasil gitu ya Membandingkan diri saya Kemudian saya mencari figur tertentu gitu ya Rol model Meniru gitu ya Kadang-kadang itu menjadi beban apabila Apabila itu bertentangan dengan yang ada di dalam diri Ternyata saya punya keinginan lain Contoh ya saya punya keinginan untuk kaya misalnya Tapi ada juga keinginan saya untuk baik di dalam diri saya Jika baik dan kaya itu ternyata bertentangan Maka ini akan saling menjadi beban Nah kan kaya tidak harus bertentangan dengan baik sebenarnya ya Tetapi ketika baik itu kemudian bertentangan dengan kaya Misalnya nih Saya berjualan misalnya Ternyata saya merasa Itu tuh gak baik loh Mencari keuntungan dari orang lain Saya gak baik misalnya nih Kan ada aja prinsip-prinsip yang kita tidak sadari dari kecil gitu ya Ternyata berjualan itu misalnya dianggap hal Hanya menguntungkan diri Tidak menguntungkan orang lain Bisa jadi itu akan bertentangan Maka pada saat saya mencari berjualan begitu Maka itu akan terus menjadi beban Atau misalnya saya punya impian Punya sesuatu yang mahal misalnya Ternyata di bawah sadar saya ada suatu pikiran bahwa Kaya itu jahat misalnya Atau memiliki suatu yang baik itu Akan jadi kamu sombong Atau itu tidak layak untuk kamu Nah maka itu akan jadi beban Nah inilah perlu diperhatikan ya Antara apa yang saya inginkan benar-benar Dengan apa yang saya buat impian Karena misalnya saya melihat orang lain seperti itu Ini jadi sangat menarik Saya selalu mengasah begitu ya diri saya dalam hal ini Ketika saya membuat suatu dream board Misalnya papan impian gitu ya Jadi atau tulisan di buku Bisa jadi itu menjadi daya dorong buat saya Bisa jadi juga menjadi daya malas atau daya beban Terlalu jauh dengan apa yang ada dalam pikiran bahwa sadar saya Bisa menjadi beban Atau terlalu kecil ya Terlalu kecil dari apa yang ada dalam diri saya Itu juga malah menjadi suatu yang tidak berguna Nah sehingga kita perlu belajar Dalam hal kita membuat Menemukan keinginan atau impian Itu perlu mengenali secara sadar Apa yang benar-benar saya inginkan Apa yang benar-benar saya impikan Sehingga apa yang saya buat Saya tulis Atau kemudian saya inginkan Benar-benar saya lakukan dengan sadar Yang mendorong saya Untuk bergairah akhirnya untuk berpindah Ya karena dari pikiran menimbulkan emosi Itu kan pikiran, impian ya Menimbulkan suatu gara emosi Kemudian menjadikan itu sebagai sebuah tindakan Yang kemudian rutin dilakukan dari sebuah kebiasaan Baru kemudian akhirnya membuat kita Merasa atau Bahagia karena kita menyadari keinginan itu Ya ini jelas-jelas bukan Saya ingin menggurui Ya karena saya sedang belajar Jika Anda punya komen lain tentang topik ini Mari kita diskusi di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih